Intro Amin, amin, terima kasih sister Aling Kita sapa terlebih dahulu Pak Airben Pak Airben, apa kabar? Oh kabar baik, salam, salam Soalnya udah bagus kali ini Oh good Pak, sudah siap untuk materinya Pak Airben Oke, udah Makan Pak Airben Oke ya, saya bahas sedikit ini Oke, tema kita atau Yesus naik ke surga Ini satu tema yang penting ya teman-teman ya Supaya ini sangat mendasar Dan ini menjadi poin yang sangat penting Mengapa kita menjadi orang Kristen Dan mengapa kita bangga sebagai seorang Kristen Harus mengerti hal ini Bahwa Yesus datang dari surga Dan sekarang Yesus sudah di surga Apa makna dari Yesus datang dari surga Dan apa maknanya Yesus sekarang sudah di surga Dan ini akan kita bahas Itu tertulis di dalam Kitab Injil Yohanes 16 ayat 28 ya Dikatakan oleh Yesus Aku datang dari Bapak Dan aku datang ke dalam dunia Aku meninggalkan dunia pula Dan pergi kepada Bapak Jadi siapa yang datang dari Bapak? Yesus Berarti sebelum Yesus datang ke dunia ini Dia sudah ada pada Bapak Itu sudah pasti ya Jadi sebelum dia datang ke dunia ini Dia sudah pasti ada pada Bapak Di dalam diri Bapak Kemudian dikatakan aku datang ke dalam dunia Tetapi Aku meninggalkan dunia pula Jadi dia tadinya ada pada Bapak Datang ke dunia menjadi manusia Melalui inkarnasi Setelah itu Dia kemudian mengatakan Aku meninggalkan dunia pula Dan pergi kepada Bapak Jadi dia datang Dia pergi Meninggalkan dunia Dia datang untuk satu visi yang sangat besar Yohanes 3 ayat 16 ya Allah mengutus firman menjadi manusia Supaya Allah menyelamatkan dunia Menyelamatkan manusia Melalui Yesus Kemudian Yesus menyatakan keselamatan Di dalam karya kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Dan dia naik kembali kepada Bapak Meninggalkan dunia ini Itu pun untuk kepentingan kita Itu bisa dibaca di dalam Yohanes 14 Dikatakan di sana bahwa Di dalam Yohanes 14 Yesus pergi Kepada Bapak Untuk menyediakan tempat bagi kita Jadi Historitas Yesus Kristus itu Tergambar di dalam Yohanes 16 Ayat 28 ini Kalau kita melihat di sini Yesus datang dari Bapak itu ya Kita melihat bahwa Allah Bapak memiliki firman Allah Bapak memiliki rohnya Ini Allah Bapak yang Akekatnya transcendent ya Jadi transcendent Maha Kuasa dia Di situ ya Sebentar saya ganti Mungkin warnanya Ya Jadi firman Allah Maha Kuasa Rohnya Maha Kuasa Kekal di dalam diri Allah Bapak Allah Bapak ini Transcendent Terang yang tak terhampiri Ya itulah Allah Bapak kita Jadi Yesus Kristus itu adalah firman Menjadi Manusia Yang dikandung oleh Bunda Maria Yang suaminya Yusuf Tapi ini di dalam keadaan perawan Artinya Benih Daripada Yesus itu Atau Maria hamil Karena firman Allah Yang inkarnasi di dalam rahimnya Kemudian Yesus Mati Dan kemudian dia naik Ke surga Dan sekarang Yesus ada di Surga Dia berkuasa di surga Dan di bumi Ini Gambaran yang jelas Aku datang dari Bapak Itu bicara dia firman Ya Aku datang ke dalam dunia Itu berbicara dia di Kandung dan dilahirkan oleh Maria dibesarkan Aku meninggalkan dunia Ini berbicara Yesus Mulia naik ke surga Dan pergi kepada Bapak Ini berbicara Yesus Sudah di Surga Jadi jelas Kalau kita mau belajar Alkitab ini jelas ya Jadi harus diingat Bahwa Yesus itu Bukan Allah Bapak Menjadi manusia Tapi firman Allah Bapak ini Yang kekal Dan maha ini Yang mengambil Rupa manusia Atau mengenakan Hakikat kemanusiaan Kepada Di dalam Rahim Maria Maka lahirlah Yang namanya Yesus Oke Kita akan lihat Berikutnya Ya Nampaknya ada sedikit gangguan Ya Pak Erpen Iya Ada macet Oke Sudah bisa ya Oke pakai ini aja deh Sorry teman-teman Iya oke Oke ya Jadi ini tadi Saya sudah jelaskan ya Tentang Yesus datang dari Bapak Datang ke dalam dunia Dan meninggalkan dunia Dan pergi kepada Bapak Pertanyaannya kan Ketika Yesus kembali Kepada Bapak Apakah Yesus menjadi Allah Bapak Tidak ya Tapi dia tetap Sebagai Yesus Kristus Yang mulia Dengan Natur Kemanusiaan Yang tubuh Kemanusiaan Karena Yesus Nanti masih datang kembali Oke Kita lihat ini Aku datang dari Bapak Ada dasar-dasar Alkitab Yesus datang dari Bapak Kalau kita membaca Di dalam Alkitab itu Ada berulang kali Yesus mengatakan Bahwa ia datang dari Bapaknya Contoh Contoh Yohanes 3 31 Yohanes 7 28 29 Yohanes 13 3 Dan hal itu Diakui oleh Para murid Dan semua orang percaya Contoh Yohanes 16 30 Dan 17 8 Jadi Ini pengakuan Yesus Jadi kalau kita Mengatakan Yesus datang Dan keluar dari Bapak Itu bukan Konsep kita Bukan ajaran Dari manusia Tetapi itu adalah Pernyataan Yesus sendiri Sebagai landasan Dan fondasi Kekristianan Atau kita orang percaya Itu sudah pasti Jadi Hal ini sangat penting Teman-teman Hal ini meneguhkan Iman Kristen Sebab Hanya Yesus Satu-satunya Pribadi Yang datang dari surga Dalam Keadaan Sempurna Dan setelah Kembali ke surga Dalam kemuliaan Yesus datang dari surga Atau diutus dari surga Ini sebagai bukti Bahwa Yesus Sudah ada Sebelum Ia datang Sebagai manusia Jadi Yesus sudah ada Sebelum dia datang Sebagai manusia Pertanyaannya Sebagai apa Yesus Sebelum dia menjadi manusia Sebagai tanah Tadi penjelasan saya Di awal Yesus ada Sebagai firman Yang ilahi Di dalam Di Allah Bahkan oleh firman Allah menciptakan Langit dan bumi Serta segala Isinya Itu jelas Oke Hal ini dapat dilihat Contoh di dalam Yohanes 1 Ayat 1-3 Dan 14 Di dalam Yohanes 1 Dikatakan Bahwa Yesus Ada sebagai firman Yang kekal Ada di dalam Hakikat Bapak Maka dikatakan Di dalam Ayat 14 Firman itu Telah menjadi manusia Diam diantara kita Kita telah melihat Kemuliaan Yaitu Kemuliaan Yang diberikannya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih Karunia Dan Kebenaran Perhatikan ya Jadi Depada Sang firman Yang hadir Dalam rupa manusia Allah Bapak Menyatakan Kemuliaan Memberikan Kemuliaan Memperlihatkan Kemuliaannya Kepada kita Jadi Harus Dipahami disini Aku datang Dari Bapak itu Jadi bukan Bapak menjadi Yesus ya Tidak ada itu Ya Yesus sendiri Mengatakan bahwa Ia sudah ada Sebelum Abraham Bisa dibaca Di Yohanes 8 Ayat 56 Dan Yesus juga Yang mengatakan Bahwa ia memiliki Kemudian Di hadirat Allah Bapak Sebelum dunia Dijadikan Yohanes 17 Ayat 5 Dan 24 Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia Ada Perhatikan disini Kemuliaan Yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia Ada Berarti Yesus Sebelum menjadi Manusia Datang Ke dunia ini Mula sudah mulia Di dalam Kemuliaan Bapak Maka sebagai apa Sebagai Firman Allah Jadi Firman Allah itu Mulia Firman Allah itu Maha Kuasa Firman Allah itu Allah Firman Allah itu Ajaib Dan Yesus lah Yang datang menjadi Manusia Oke Mari kita melihat Bahwa Yesus adalah Firman Allah Yang jadi manusia Ini saya Suka memakai Penjelasan Seperti ini ya Jadi jelas Allah kita itu Allah yang Isa Allah yang Isa itu adalah Bapak di surga Nama Kiagungannya Yahweh Akikatnya itu Yang transcendent Roh Maha Kuasa Dia memiliki Firman Yang Maha Kuasa Roh yang Maha Kuasa Oleh Firman Allah Menciptakan Oleh Rohnya Dia menghidupkan Segala sesuatu Diciptakan oleh Firman Allah Dan Yesus adalah Firman ini Yang menjadi Manusia Namanya Yesus Kristus Jadi Allah Mengutus Firman menjadi Manusia Merupakan ketetapan Allah Untuk menggenapi Dan menyempurnakan Seluruh Karya dan janji Allah Nubuatan Allah Di jaman Para nabi Ibrani Pasal 1 S1-4 Dan Yohanes 3-16 Jadi ini semua Ini yang harus Dipanggami Jadi kita belajar Tentang Kristologi Di dalam Yesus Firman menjadi Manusia Bahwa Bapak di surga Menetapkan Dan memberikan Kuasa Kemuliaan Dan kasih karunia Kebenaran Untuk segala Sesuatu Sesuai Kehendak Allah Ya Ini dia Yohanes 1-4 Firman menjadi Manusia Matius 28-18 Yesus Menerima Kuasa Dari Bapak Kuasa Di surga Di bumi Filipi Pasal 2 Ayat 6-11 Ini berbicara Tentang Yesus Yang menjadi Hamba Taas Sampai Mati Dan itu Semua Untuk Kemuliaan Allah Bapak Jadi jelas Ya Sekarang Kita lanjut Mari kita Melihat Kalimat berikut Yohanes 16-28 Ini Kalau tadi Kita sudah Bicara Tentang Aku Datang Dari Bapak Itu tadi Sudah kita Bahas Sudah Sudah kita Bahas Sekarang Aku Datang Kedalam Dunia Ini Yang Kita Bahas Yesus Datang Kedalam Dunia Dimana Allah Mengutus Firman Menjadi Manusia Untuk Melakukan Kehendak Bapak Yaitu Apa Kehendak Bapak Bagi Manusia Ini Bahwa Manusia Ini Harus Ditebus Harus Diselamatkan Jadi Yesus Datang Kedalam Dunia Ini Untuk Mengerjakan Program Program Allah Bapak Yaitu Program Penebusan Dimana Program Penebusan Ini Merupakan Janji Allah Yang Allah Sudah Nyatakan Berikan Kepada Adam Dan Hawa Di Taman Eden Yaitu Pada Kejadian Pasal 3 15 Di Dalam Kejadian 3 15 Dikatakan Bahwa Allah Berjanji Kepada Perempuan Bahwa Perempuan Akan Melahirkan Seorang Anak Yang Akan Meremukan Kepala Daripada Si Ular Yang Akan Mengalahkan Iblis Yang Mengalahkan Maut Jadi Program Penebusan Ini Merupakan Janji Allah Yang Digenapi Oleh Allah Di Dalam Kehadiran Kristus Maka Yesus Katakan Aku Datang Ke Dalam Dunia Bahkan Yesus Nanti Kalau Kita Membaca Alkitab Yesus Mengatakan Aku Datang Untuk Melakukan Kendak Bapak Bahkan Yesus Katakan Makananku Yalah Melakukan Kendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Jadi Program Penebusan Ini Menjadi Pengharapan Seluruh Umat Perjanjian Lama Ban Hal Inilah Yang Telah Tergenapi Di Dalam Kehadiran Yesus Kristus Sebagai Sang Mesias Jadi Untuk Apa Yesus Datang Ke Dunia Untuk Menyatakan Penebusan Ala Bapak Yang Di Surga Yang Transcend Dan Yang Maha Kuasa Menebus Manusia Melalui Sang Firman Yang Inkarnasi Menjadi Manusia Itulah Manusia Yesus Kristus Itu Tujuannya Aku Datang Kedalam Dunia Itu Dunia Ini Yohanes 3 16-18 Ini Tadi Sudah Saya Baca Tapi Tidak Masalah Saya Baca Ulang Lagi Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Sebab Allah Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Bukan Untuk Menghakimi Dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Oleh Dia Barang Siapa Percaya Kepadanya Ia Tidak Akan Dihukum Barang Siapa Tidak Percaya Ia Telah Berada Di Bawah Hukuman Sebab Ia Tidak Percaya Dalam Nama Anak Tunggal Allah Jadi Jelas Bahwa Keselamatan Itulah Yang Dikerjakan Allah Di Dalam Kristus Yesus Maka Kristus Hadir Sebagai Manusia Yang Adalah Inkarnasi Firman Allah Itu Sendiri Di Dalam Yesus Maka Kutub Penghukuman Karena Dosa Terselesaikan Kita Lihat Yohanes 4 T34 Kata Yesus Kepada Mereka Kepada Orang Banyak Kepada Murid-muridnya Makananku Ialah Melakukan Kendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Jadi Allah Bekerja Melalui Dan Di Dalam Yesus Kristus Maka Kristus Mengatakan Aku Bekerja Maka Aku Bekerja Aku Mengerjakan Menjadi Kehendak Bapak Aku Jelas Sekali Kita Lihat Yohanes 6 Ayat 38 Ayat 40 Sebab Aku Telah Turun Dari Surga Bukan Untuk Melakukan Kehendak Aku Turun Dari Surga Bukan Untuk Melakukan Kehendak Ku Tetapi Untuk Melakukan Kehendak Dia Yaitu Bapak Aku Yang Telah Mengutus Aku Dan Inilah Kehendak Dia Yang Telah Mengutus Aku Apa Itu Supaya Dari Semua Yang Telah Diberikannya Kepadaku Jangan Ada Yang Hilang Tetapi Supaya Kepadaku 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 Jadi Supaya 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 Kubangkitkan Pada Akhir Jaman Artinya Yesus Yang Membangkitkan Manusia Di Akhir Jaman Dan Itu Semua Atas Otoritas Kehendak Sang Bapak Di Surga Dikatakan Disitu Ya Sangat Jelas Disini Dan Inilah Kehendak Dia Yang Telah Mengutus Aku Yaitu Supaya Dari Semua Yang Telah Diberikannya Kepadaku Jangan Ada Yang Hilang Jadi Melalui Kristus Allah Bapak Menyelamatkan Setiap Manusia Yang Mau Datang Kepadanya Maka Dikatakan Tetapi Supaya Kubangkitkan Pada Akhir Jaman Sebab Inilah Kindak Bapak Aku Yaitu Supaya Setiap Orang Yang Melihat Anak Dan Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Kekal Dan Supaya Aku Membangkitkannya Pada Akhir Jaman Jelas Sekali Disini Katakan Yesus Bahwa Dialah Yang Membangkitkan Di Akhir Jaman Dia Datang Kedalam Dunia Ini Untuk Menyatakan Keselamatan Penebusan Kemerdekaan Dari Dosa Cengkraman Maut Dari Iblis Kepada Manusia Oke Jadi Yesus Adalah Firman Allah Yang Menjadi Manusia Ini Saya Ulangi Lagi Jadi Saat Allah Mengutus Firman Jadi Manusia Allah Tidak Kehilangan Firman Atau Kekurangan Firman Ini Harus Dingat Ketika Allah Mengutus Firman Menjadi Manusia Bukan Berarti Firman Allah Menjadi Hilang Berubah Menjadi Yesus Bukan Saat Firman Menjadi Manusia Tetap Firman Allah Di Dalam Diri Allah Dan Yesus Tetaplah Dia Adalah Firman Dalam Rupa Manusia Jadi Firman Kekal Ada Di Dalam Diri Allah Yang Maha Kuasa Sebab Firman Adalah Sehra Kekat Dengan Allah Itu Sendiri Maka Dikatakan Yesus Yohanes 17 8 14 Sebab Segala Firman Yang Kau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tahu Benar-benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Disini Dikatakan Bahwa Aku Datang Daripadamu Yesus Datang Dari Surga Yesus Datang Dari Bapak Yesus Datang Dan Keluar Dari Bapak Karena Dia Adalah Firman Dan Percaya Bahwa Engkau Yang Mengutus Aku Jadi Bapak Mengutus Firman Menjadi Manusia Untuk Menyatakan Keselamatan Untuk Menyatakan Penebusan Untuk Menyatakan Kemerdekaan Bagi Manusia Oke Jadi Firman Dikutus Menjadi Manusia Untuk Menyampaikan Firman Betul Jadi Yesus Itu Adalah Firman Menjadi Manusia Untuk Mengajarkan Firman Untuk Meneladankan Firman Bahkan Yesus Menjadi Teladan Yang Sempurna Di Dalam Ketaatan Terhadap Kehendak Bapak Bahkan Yesus Menggenapi Dan Menyempurnakan Seluruh Firman Yang Telah Diberikan Allah Kepada Para Nabi Jadi Yesus Ini Datang Ke Dunia Sebagai Kesempurnaan Dan Kegenapan Dari Semua Nubatan Para Nabi Ya Dan Itu Berbicara Tentang Siapakah Kristus Yang Datang Dari Surga Ini Jadi Yesus Datang Menggenapi Dan Menyempurakan Seluruh Firman Yang Telah Diberikan Allah Kepada Para Nabi Jadi Harus Dicatat Dengan Baik Baik Bahwa Yesus Satu-satunya Pribadi Yang Telah Melakukannya Tidak Ada Yang Bisa Dibaca Nanti Matius 5 17 1 Tesalonika 5 24 Kisah Rasul 3 18 dan 13 27 29 34 Jangan Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Menyedakan Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Aku Datang Bukan Untuk Menyedakannya Melainkan Untuk Menggenapi Apa Itu Yang Yang Digenapi Seluruh Janji Allah Seluruh Rancangan Allah Bagi Keselamatan Tergenapi Oke Yesus Menerima Firman Dan Melakukan Firman Allah Sebab Allah Mengutus Firman Menjadi Manusia Untuk Melakukan Keindak Sang Bapak Itu Aku Datang Untuk Melakukan Seluruh Keindak Bapak Aku Ini Kita Bisa Melihat Di Sini Yohanes 4 E34 Dikatakan Yesus Tadi Saya Baca Yohanes 6 E38 Aku Telah Turun Dari Surga Untuk Melakukan Keindak Ia Mengutus Aku Yohanes 10 37 Aku Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bapak Aku Dikatakan Kemudian Yohanes 14 31 Aku Melakukan Segala Sesuatu Seperti Yang Diperintahkan Bapak Kepada Aku Jelas Jadi Yesus Datang Dari Surga Yesus Datang Ke Dalam Dunia Visi Misinya Jelas Tugas Dan Tujuannya Jelas Yaitu Apa Penebusan Keselamatan Dan Membawa Manusia Masuk Ke Dalam Kerajaan Surga Itu Jelas Sekali Kita Masuk Ke Dalam Kalimak Berikut Aku Meninggalkan Dunia Pula Sesuai Tema Kita Yesus Naik Ke Surga Jadi Dia Datang Dari Bapak Firman Menjadi Manusia Datang Ke Dunia Untuk Mengerjakan Program Penebusan Keselamatan Kemerdekaan Bagi Manusia Kemerdekaan Dari Cengkraman Dosa Maut Dan Iblis Dan Yesus Setelah Selesai Mengerjakan Program Penebusan Maka Dia Meninggalkan Dunia Ini Pula Untuk Apa Dia Meninggalkannya Yesus Meninggalkan Dunia Setelah Ia Selesai Mengerjakan Seluruh Kendak Bapak Penebusan Mengerjakan Kebenaran Injil Keselamatan Dan Tentang Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Untuk Berkenan Kepada Tuhan Dan Berahkan Yesus Memberikan Teladan Etika Dan Moral Memberikan Ajaran Etika Dan Moral Etika Dan Moral Yang Diajarkan Yesus Itu Adalah Etika Dan Moral Yang Sangat Kudus Yang Sangat Mulia Sangat Agung Itulah Yang Dinyatakan Diteladangkan Diajarkan Oleh Yesus Jadi Yesus Mengatakan Aku Meninggalkan Dunia Pula Artinya Pekerjaan Yesus Tentang Penebusan Dan Keselamatan Sudah Disirjakan Dan Itulah Yang Terjadi Saat Yesus Mengatakan Sudah Selesai Saat Dia Disalibkan Oke Mari kita Melihat Yohannes 12 Ayat 27 28 Sekarang Jiwaku Terharu Dan Apakah Yang Akan Kukatakan Bapak Selamatkan Aku Dari Saat Ini Tidak Untuk Itulah Aku Datang Kedalam Saat Ini Bapak Muliakan Nah Namamu Jelas Ya Jadi Aku Meninggalkan Dunia Pula Itu Berbicara Bahwa Kristus Yesus Sudah Menuntaskan Karya Penebusan Keselamatan Kemerdekaan Bagi manusia Di dalam Dan melalui Kematian Kebangkitan Dan Kemuliaannya Kita baca Yohannes 12 31 32 Dan 46 Dikatakan Sekarang Berlangsung Penghakiman Atas Dunia Ini Sekarang Juga Penguasa Dunia Ini Akan Dilemparkan Keluar Dan Aku Apabila Aku Ditinggikan Dari Bumi Aku Akan Menarik Semua Orang Datang Kepada Aku Luar Biasa Jadi Aku Meninggalkan Dunia Pula Artinya Karya Penebusan Karya Keselamatan Telah Dikerjakan Yesus Yohannes 17 3 4 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Ini Ayat Yang Sering Dikutip Para Polemikus Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Aku Telah Mempermuliakan Engkau Di Bumi Dengan Jalan Menyelesaikan Pekerjaan Yang Kau Berikan Kepadaku Untuk Melakukannya Disini Benar 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 Kedatangan Yesus Itu Untuk Menyatakan Memperkenalkan Siapa Bapak Di Surga Melalui Karya Dan Seluruh Ajarannya Yohannes 19 28 Sesudah Itu Karena Yesus Tahu Bahwa Segala Satu Telah Selesai Berkatalah Ia Supaya Genaplah Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Aku Haus Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Lalu Ia Menundukan Kepalanya Dan Menyerahkan Nyawanya Jadi Jelas Bahwa Yesus Datang Kedalam Dunia Ini Untuk Memberikan Manusia Keselamatan Jadi Sekarang Tanggung jawab Manusia Apa Respon Terima Dan Hidupilah Karya Kristus Dan Terimalah Seluruh Pengajaran Etika Dan Moralnya Secara Utuh Oke Kita Lihat Yesus Menyerahkan Pergi Kepada Bapak Perhatikannya Yesus Pergi Kepada Bapak Setelah Ia Selesai Mengerjakan Program Penebusan Dan Sekarang Yesus Sudah Di Surga Sekarang Ia Sedang Mengerjakan Program Kerajaan Perhatikannya Program Penebusan Itu Kedatangan Yang Pertama Menebus Membebaskan Dan Memerdekakan Manusia Tetapi Disini Kita Melihat Ketika Yesus Naik Ke Surga Maka Dia Sedang Mengerjakan Program Kerajaan Dan Kelak Yesus Datang Sebagai Raja Kita Dan Juga Dia Menjadi Hakim Yang Adil Bagi Bangsa Bangsa Itulah Esensi Atau Makna Dari Yesus Naik Pergi Kepada Bapak Ke Surga Jadi Yesus Pergi Kepada Bapak Untuk Menyediakan Tempat Bagi Manusia Di Dalam Kerajaan Surga Atau Yesus Sedang Mengerjakan Program Kerajaan Jadi Kita Harus Membangun Kerajaan Surga Bukan Membangun Kerajaan Sendiri Apalagi Kerajaan Nafsu Dunia Ini Yohanes 14 1-3 Jelas Jangan Lagi Lisa Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempatku Supaya Di tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Jadi Yesus Sudah Di surga Menyediakan Tempat Bagi Kita Ikutlah Yesus Yang Menyediakan Tempat Bagi Kita Jangan Ikut Yang Masih Di Alam Entah Merantah Ada Disitu Sudah Pastikanlah Bahwa Kita Pengikut Kristus Dan Kita Akan Memerintah Bersama Dengan Kristus Dan Para Orang-orang Saleh Di dalam Kerajaan Surga Itu Oke Berbicara Tentang Yesus Naik ke Surga Ini Berbicara Tentang Fakta Iman Dan Fakta Sejarah Ya Kalau kita Berbicara Tentang Fakta Iman Kenaikan 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 Yesus Ke Surga Merupakan Sebuah Kebenaran Hakiki Di Dalam Ajaran Iman Kristen Yang Peristiwanya Dapat Diketahui Di Dalam Fakta Sejarah Dan Fakta Iman Kristen Kenaikan Yesus Ke Surga Merupakan Ajaran Yang Menjadi Dasar Dan Pondasi Gereja Sejak Semula Maka Paulus Katakan Jika Kristus Tidak Bangkit Jika Kristus Tidak Mulia Jika Kristus Tidak Merangkat Ke Surga Maka Siasialah Pemberitaan Mereka Siasialah Kita Menjadi Orang Kristen Jika Tidak Ada Baidahnya Oke Oleh Iman Kepada Yesus Yang Telah Naik Ke Surga Orang Percaya Juga Mengalami Pembaruan Hidup Yaitu Hidup Yang Penuh Pengharapan Penuh Damai Dan Penuh Sukacita Jadi Oleh Iman Kepada Yesus Yang Telah Naik Surga Maka Banyak Tambah Tuhan Atau Banyak Orang Mengalami Pembaruan Hidup Yang Penuh Pengharapan Damai Dan Sukacita Jadi Orang Percaya Kepada Kenaikan Kristus Yang Telah Naik Surga Atau Orang Percaya Kepada Kenaikan Yesus Mampu Hidup Berguna Bagi Sesama Karena Kristus Itu Pasti Jadi Orang Yang Sudah Menerima Karya Kebangkitan Kemulian Kristus Pasti Membawa Dampak Luar Biasa Kita Bicara Fakta Sejarah Sumber Berita Tentang Kenaikan Yesus Adalah Alkitab Yang Paling Utama Yang Telah Rampung Ditulis Pada Abad Pertama 40 Sampai 90 Dan Telah Digunakan Gereja Am Sejak Semula Sebagai Dasar Ajaran Iman Kristen Bahkan Kebenaran Tentang Yesus Dapat Ditemukan Dalam Tulisan Para Sejarawan Ya Ada Josephus Soitenius Tacitus Pliny De Junger Julian Apricanus Maria Maraben Seraphion Dimana Hal ini Dukung Dengan Bukti-bukti Arkeologis Tentang Naskah Kitab Dan juga Tentang Benda Arkeologis Lainnya Jadi Kenaikan Yesus Ke Sorga Itu Fakta Iman Dan Fakta Sejarah Yang Berdiri Bersama Untuk Menjelaskan Menegaskan Siapa Yesus Oke Jadi Yesus Naik ke Sorga Mengerjakan Program Kerajaan Dan Pada Waktunya Ia Akan Datang Sebagai Raja Segala Raja Dan Sebagai Hakim Yang Adil Yohanes 14 Ayat 8 18 Sampai 28 Dan 28 Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku Datang Kembali Kepadamu Kamu Telah Mendengar Bahwa Aku Telah Berkata Kepadamu Aku Pergi Tetapi Kamu Tentu Akan Bersukasita Karena Aku Pergi Kepada Bapaku Sebab Bapak Lebih Besar Daripada Aku Ini Tadi Baru Ada Pertanyaan Orang Ini Oke Ibrani Pasal 9 24 Sebab Kristus Bukan Masuk Kedalam Tempat Kudus Buatan Tangan Manusia Yang Hanya Merupakan Gambaran Saja Dari Apa Yang Sebenarnya Jadi Di Dunia Ini Kita Masuk Kedempat Kudus Rasanya Luar Biasa Apalagi Kalau Tempat Kudus Yang Ibaratnya Gereja Gereja Besar Rasanya Beda Dikatakan Disini Sebab Kristus Bukan Masuk Kedalam Tempat Kudus Buatan Tangan Manusia Yang Hanya Merupakan Gambaran Saja Dari Yang Sebenarnya Tetapi Kedalam Surga Sendiri Untuk Menghadap Adirat Allah Guna Kepentingan Kita Sesudah Itu Ia Akan Menyatakan Dirinya Sekali Usah Untuk Menanggurahkan Keselamatan Kepada Mereka Yang Menentikan Dia Jadi Kristus Masih Datang Sekarang Dia Sedang Mempersiapkan Program Kerajaan Surga Dan Kita Menentikan Kedatangannya Dan Ketika Dia Menyatakan Itu Maka Sesuatu Hal Yang Bersarakan Terjadi Ibrani 7 Ayat 24 Sampai 25 Dikatakan Tetapi Karena Ia Tetap Selama Lamanya Imam Tidak Dapat Beralih Kepada Orang Lain Karena Itu Ia Sanggup Juga Menyelamatkan Dengan Sempurna Semua Orang Yang Oleh Dia Datang Kepada Allah Sebab Ia Hidup Senantiasa Untuk Menjadi Pengantara Mereka Jadi Yesus Naik Ke Surga Menjadi Pengantara Kita Menjadi Penguasa Di Bumi Di Surga Menjadi Raja Kita Dan Inilah Pengharapan Kristen Tentang Esensi Pentingnya Memahami Makna Kenaikan Kristus Ke Surga Dalam Iman Kristen Penutup Kenaikan Yesus Ke Surga Memberikan Pengharapan Dan Kebenaran Akan Janjinya Menyediakan Tempat Bagi Orang Orang Percaya Kepadanya Ini Berarti Hanya Yesus Yang Naik Ke Surga Sajalah Yang Mampu Memberikan Kepastian Hidup Kekal Dan Persekutuan Dengan Bapak Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga Menyatakan Satu Babak Baru Dan Tugas Baru Yang Perlu Dikerjakan Oleh Murid Murid Dan Orang Percaya Dengan Hadirnya Rauh Kudus Ketika Yesus Kristus Terangkat Ke Surga Yang Artinya Ia Masuk Ke Dalam Kemulia Sebagai Raja Atas Kehidupan Dunia Ia Memberi Pesan Kepada Murid Murid Untuk Menjadi Saksinya Di Seluruh Dunia Itu Berarti Kenaikan Yesus Ke Surga Memberi Tugas Bagi Gereja Untuk Terus Memberitakan Injil Kepada Semua Bangsa Kepada Semua Orang Agar Semua Manusia Kembali Kepada Akhekaknya Karena Dunia Ternancam Kepunahan Akhebat Dosa Jadi Ini Esensinya Kematian Kebangkitan Dan Kemudiaan Serta Terangkatnya Yesus Ke Surga Ini Menjadi Fundasi Atau Menjadi Dasar Yang Sangat Kokoh Dalam Iman Kristian Yang Mendorong Orang Kristian Untuk Melibatkan Diri Di Dalam Misi Pemberitaan Injil Oke Jadi Magna Teologis Dari Kenaikan Yesus Adalah Untuk Menggenapkan Dan Menunjukkan Kemuliaan Dan Kekuasan Kristus Yang Mengatasi Segala Ciptaan Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga Memberikan Pengharapan Dan Kebenaran Akan Janjinya Menyediakan Tempat Bagi Orang Yang Percaya Kepadanya Demikian Host Yang Bisa Saya Jelaskan Kita Bersyukur Bahwa Kita Mengikut Yesus Yang Sudah Datang Dari Surga Datang Kedalam Dunia Kembali Ke Surga Untuk Mengerjakan Program Kerajaan Dan Kelak Dia Datang Dengan Menjadi Raja Yang Membangkitkan Kita Dari Kematian Dengan Tubuh Kemuliaan Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Surga Bersama Dengan Kristus Oke Persilahkan Kepada Moderator Terima kasih Terima kasih Teman-teman Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Ya Ini Ada Pertanyaan Ya Pak Erben Yesus Kita Ya Memang Kita Percaya Yesus Berada Di Surga Tapi Kan Juga Ada Penampakan Dia Kepada Pak Rasul Paulus Dan Mungkin Rasul Yanis Dapat Penampakan Bagaimana Kita Menjawab Itu Ketika Ada yang Orang Pertanya Sebenarnya Yesus Waktu Itu Apakah Dia Masih Berada Di Surga Atau Keturun Ke Bumi Waktu Itu Pak Jika Kejadiannya Seperti Itu Oke Jadi Tubuh Kebangkitan Tubuh Kemuliaan Yesus Itu Berbeda Dengan Sebelum Dia Mati Dan Bangkit Tubuh Kebangkitan Atau Tubuh Kemuliaan Yesus Itu Tidak Dibatasi Dimensi Ruang Dan Waktu Contoh Yesus Ketika Setelah Bangkit Dia Bangkit Dari Kubur Dalam Keadaan Tertutup Karena Kubur Itu Terbuka Bukan Supaya Yesus Keluar Tetapi Supaya Murid-murid Dan Semua Orang Melihat Bahwa Kubur Itu Benar Kosong Jadi Bukan Supaya Yesus Keluar Dari Kubur Kemudian Ketika Para Murid-murid Berkumpul Di Dalam Satu Rumah Saat Berkumpul Di Satu Ruangan Tertutup Bagus Rapi Semua Tidak Ada Celah Yesus Muncul Di Tengah Mereka Baru Yesus Juga Naik Ke Langit Naik Ke Surga Itu Dalam Tubuh Kemuliaan Bagaimana Dia Melewati Atmosfer Udara Ini Jadi Kita Harus Mengingat Bahwa Tubuh Kemudian Yesus Dengan Tubuh Manusia Yesus Sebelum Kebangkitan Ada Perbedaan Dimensinya Jadi Kenapa Yesus Juga Bisa Menampakkan Diri Karena Yesus Mengatakan Dalam Matius 28 Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Itu Buktinya Ke Berkuasaan Yesus Untuk Bisa Menjumpai Berbicara Dan Memperlihatkan Diri Kepada Hamba-hambanya Atau Orang-orang Pilihannya Tetapi Pengalaman-pengalaman Orang Yang Berjumpa Dengan Yesus Tidak Bisa Menjadi Acuan Doktrin Tetapi Itu Pengalaman Rohani Yang Harus Membangun Dan Memberkati Dia Dan Orang-orang Lain Habis itu Bro Ya Terima kasih Ada satu Ayat lagi Ada satu Ayat lagi Yesus Katakan Dimana Dua-tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Aku Ada Bersama Mereka Itu Oke Oke Terima kasih Pak Erben Mudah-mudahan Teman-teman Kalau ada Pertanyaan Seperti itu Ditanya Tuhan Yesus Ada Dimana Kemudian Ada Penampakan Penampakan Bisa Jawab Ya Pak Erben Ya Bisa Oke Bu Eni Mungkin Ada Pertanyaan Di Live chat Bu Eni Kan Dikatakan Yesus Berkuasa Di Bumi Di Surga Ada Susaling Dulu Ditangani Dulu Ada Dua Ya Susaling Susaling Dulu Terima kasih Terima kasih Bagus Shalom Malam Pak Erben Pak Yang saya Mau Tanyakan Apakah Tubuh Kemuliaan Yang dimiliki Yesus Ketika Dia bangkit Sama Dengan Tubuh Kemuliaan Kita Yang Setelah Kita Juga Akan Dibangkit Pak Iya Terima kasih Itu Nanti Bisa Dibaca Di 1 Korintus 15 Jadi Tubuh Kemuliaan Yesus Itu Menjadi Prototype Dari Tubuh Kemuliaan Kita Di Situ Cuman Penjabarannya Seperti Apa Belum Dijabarkan Di 1 Korintus 15 Yang Pasti Tubuh Kemuliaan Itu Tidak Tahluk Lagi Kepada Maut Tidak Akan Mati Tidak Akan Binasa Tetapi Dalam Kemuliaan Yang Luar Biasa Isi Sejauh Itu Jadi Tidak Fana Lagi Tubuh Itu Tapi Sudah Abadi Sudah Abadi Itu Bisa Dibaca Nanti 1 Korintus 15 Itu Kebangkitan Tubuh Kita Dengan Kebangkitan Kita Itu Ada Disini Ada Dikatakan Tubuh Rohani Kebangkitan Kristus Itu Menjadi Roll Model Jadi Kita Dipersatukan Kepada Kristus Itu Seperti Itu Baik Terima kasih PRB Untuk penjelasannya Tuhan Berhati Silahkan Ini Sudah Sudah Puas Dengan Jawabannya Bang Navapai Silahkan Bang Navapai Sudah Kuas Amir Silahkan Bang Navapai Selamat Sejahtera Selamat Sejahtera Kurang Kedengaran Suaranya Bang Kurang Keras Ya Sedikit Agak Kerasin Bang Oh Ini Pake Airbang Apa Saya Cabut Sebentar Ya Halo Bagaimana Bisa Bro Sudah Bisa Selatan Selatan Saya Masuk Juga Karena Teman Saya Penasaran Suara Saya Sama Pak Airben Beda Ya Teman Beda Apa Tadi Sudah Ditanya Belum Minta Maaf Kalau Santainya Karena Saya Baru Datang Baru Buka Menurut Pak Airben Perjumpaan Anak-anak Tuhan Kan Sekarang Banyak Kesaksian Melihat Yesus Mimpi Visua Langsung Didatangi Terus Mereka Bertobat Pindah Keyakinan Itu Masih Valid Atau Halusinasi Atau Bagaimana Menurut Pak Airben Barusan Saya Jawab Pada Pak Itu Kan Yesus Berkuasa Di Bumi Di Surga Baru Yesus Juga Katakan Dimana Dua Tiga Orang Berkumpul Aku Menyertai Mereka Yesus Masih Bisa Berjumpa Dengan Paulus Yesus Masih Bisa Menampakkan Diri Kepada Thomas Di Pulau Patmos Jadi Kalau ada Pengalaman Orang Seperti Itu Yaitu Justru Menegaskan Apa yang Dialami Oleh Para Rasul Terdahulu Dan Dan Tidak Menyalahi Apa yang Tertulis Dalam Alkitab Namun Harus Ada Tanda Peringatan Jangan Gampang Asal-asal Mengatakan Sesuatu Hanya Untuk Demi Kelihatan Hebat Atau Apa Tapi Kalau Memang Ada Pengalaman Seperti Itu Hal Itu Sudah Dialami Juga Oleh Para Murid Murid Seperti Itu Tanda Yang Paling Tanda Yang Paling Nyata Apa Kalau Tandanya Itu Berarti Benar Punya Salah Ya Orang Itu Akan Mengalami Perubahan Dan Pasti Sesuai Dengan Firman Akan Membawa Kepada Kekudusan Dan Kebenaran Itu Sudah Pasti Akan Membuat Orang Semakin Bertumbuh Bukan Orang Makin Sombong Menjadi Merasa Lebih Hebat Gak Boleh Karena Orang Semakin Dekat Dengan Kristus Maka Dia Semakin Menyerupai Kristus Walaupun Ada Yang Bilang Dan Ada Terkulis Juga Kan Yesus Datangnya Nanti Kedua Kalinya Di Awan Awan Tapi Ini Mengunjungi Persentu Persentu Beda Pengertian Oke Sekarang Kedatangan Yang kedua Itu Untuk Apa Dengan Yang Menyatakan Diri Untuk Apa Kan Begitu Tugas Jadi Kedatangan Untuk Menjadi Membangkitkan Orang Mati Dengan Kedatangan Untuk Menyatakan Eksistensi Dirinya Yang Yang Mengasihi Itu Kan Dua Konteks Yang Berbeda Nah Di Situ Pak Kedatangan Yang Kedua Untuk Membangkitkan Itu Memang Itu Nanti Begitu Jadi Harus Dilihat Konteks Contoh Yesus Datang Di Hari Zaman Di Atas Awan Tetapi Ketika Paulus Dipanggil Di Awan Awan Juga Dia Tapi Kenapa Belum Hari Zaman Karena Visi Penampakan Atau Visi Kedatangan Itu Visi Kedatangan Yang Menampakkan Diri Kepada Hamba Mbanya Untuk Memperlengkapi Untuk Meneguhkan Dan Menguatkan Bukan Kedatangan Dengan Visi Untuk Kebangkitan Dan Penghakiman Nah Begitu Pak Jadi Sebetulnya Kalau tahu Pemahamannya Agak Berbeda Itu Nggak Harus Rebut Ya Pak Karena Ada Beberapa Teman Cek Ketuber Jadi Berkeberangan Dulu Gara-gara Dibilang Oh nanti Kedatangan Yang ketiga Katanya Bukan Yang kedua Ini Pengertiannya Begini Ayatnya Begini Sebenarnya Nggak Penting Juga Mau datang Keberapa Kali Lagi Iya Kedatangan Kedatangan Yang kedua Itu Berbicara Tentang Apa Kebangkitan Membangkitkan Orang-orang Mati Dan Mengubahkan Orang-orang Benar Itu Kedatangan Kedua Kalau Yang kedatangan Seperti Berjumpa Dengan Paulus Itu Berbicara Yesus Menyatakan Panggilannya Menyatakan Karyanya Untuk Menguatkan Menuguhkan Para Hamba-hambanya Kan Yesus juga Ngomong Dimana Dua Tiga Orang Berkumpul Aku Ada Di Tengah Mereka Jadi Disitu Berbicara Karyanya Bukan Berbicara Karya Kedatangan Untuk Kebengkitan Bukan Iya Baik Terima kasih Pak Jawabannya Oke Sama Sama Terima kasih Bang Napa Atas Partisipasinya Gueni Ada Pertanyaan Di live chat Gueni Mungkin Enggak Ada Banyak Yang Sepakat Dengan Pengajaran Pak Erben Dan Banyak Hanya Kata Salam Selamat Mengajar Pak Erben Itu Aja Enggak Ada Pertanyaan Ya Oke Enggak Ada Di live chat Ini Satu Pertanyaan Lagi Pak Erben Tentang Itu Tadi Penampakan Tuhan Yesus Tapi Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Convert Jadi Kristen Karena Agama Yang Lama Tapi Dia Teologinya Itu Teologi Yang Salah Misalkan Wanes Atau Apa Ketika Jadi Kristen Itu Bagaimana Makanya Disinilah Butuh Bimbingan Dan Orang-orang Potobak Baru Itu Kan Jadi Gini Potobak Baru Itu Harus Dimuridkan Bukan Dikasih Panggung Untuk Mengajar Masalahnya Kan Banyak Orang Potobak Baru Langsung Dikasih Panggung Untuk Mengajar Dikasih Panggung Kesaksian Apalagi Dengan Emil Dapat Berkata Itu Repot Orang Potobak Baru Dimasukkan Dulu Kelas Pemuridan Ajarlah Mereka Muridkan Mereka Disitu Dan Karena Itu Maka Para Petobak Baru Juga Harus Kita Sampaikan Jangan Sampai Kamu Keluar Dari Mulut Harimau Masuk Kemulut Buaya Sama Wae Bahkan Saya Pernah Katakan Kepada Orang Mantan Seberang Apa Gunanya Kamu Menjadi Kristen Jika Ajaran Bukan Ajaran Kristen Tapi Ajaran Menyimpang Tapi Orangnya Marah Marah Sama Saya Ngeanggap Apa Karena Nanti Kamu Akan Ditanya Yesus Kenapa Kamu Tersesat Kamu Bukan Mengikut Aku Tapi Kamu Mengikuti Versi Yang Lain Jadi Intinya Disini Kita Harus Menampung Para Petobat Petobat Baru Dan Harus Dimuridkan Jangan Dulu Langsung Dikasih Panggung Mengajar Lulus Dulu Pemuridan Lulus Dulu Pengajaran Baru Masuk Panggung Begitu Pak Terima kasih Mungkin Di poin ini Ibu Ini Mau Nambahkan Mungkin Di poin Ini Gak Ada Yang Saya Tambahin Jelas Apa yang Dijelasin Pak Erben Ya Kita Senang Kita Senang Ada Petobat Petobat Baru Kita Senang Dan Harapan Kita Semua Orang Boleh Percaya Pada Yesus Tetapi Mereka Yang Baru Datang Itu Jangan Dulu Langsung Udah Mau Mengajar Dan Sebagainya Belajar Nah Itu Pak Erben Banyak Kali Itu Pak Erben Berkeliaran Itu Ya Dan Ini Juga Ya Jadi Ada Beberapa Murtadin Yang saya Lihat Pintar Contoh Kayak Si Agata Ibu Lina Wijaya Christian Prince Itu kan Mantan-mantan Seberang Tapi Mereka Belajar Ketika Mereka Belajar Diajar Dengan Bagus Mereka Tangguh Kok Menjelaskan Enak Malah Kayak Agata Itu Dulu Masuk Jum Diam-diam Dicatati Ditanya Dicatati Sekarang Udah Ngajar Tiap Hari Bisa Ribuan Orang Mendengarkan Tapi Kalau Yang Yang Lain Para Petobat Petobat Baru Gak Mau Belajar Udah Gitu Belajar Di Tangan Yang Salah Maka Kamu Bukan Keluar Dari Mulut Hari Mau Masuk Ke Surga Keluar Dari Mulut Hari Mau Masuk Ke Buaya Yang Buas Sama Wai Dengan Ajaran Melenceng Mereka Ya Wah Iya Itu Melenceng Jadi Gak Gak Bagus Ya Makanya Ada Ruang Ruang Seperti Ini Kan Untuk Para Petobat Petobat Baru Untuk Belajar Untuk Diskusi Seperti Itu Kalau Saya Memahaminya Dan Mengarangkan Jadi Kalau Pengalaman Jadi Pengajaran Yang Itu Ya Bro Agus Ya Kalau Pengajaran Yang Dia Mereka Masuk Menerima Pengajaran Yang Tidak Alkitabia Itu Mereka Mereka Merasa Bangga Loh Pak Erben Karena Mereka Kutip Ayat Loh Pak Erben Kutip Ayat Itu Apa Bedanya Dengan Iblis Iblis Juga Berapologi Mengutip Ayat Iya Tapi Yang Paling Penting Itu Mengutip Ayat Dengan Tepat Mengutip Ayat Sesuai Dengan Ayat Itu Teks Dan Konteks Makanya Belajar Jangan Sampai Udah Pengajar Tapi Sekolahnya Pun Belum Lulus Ketika Diajar Belajar Malah Merasa Diri Sudah Lebih Dari Pengajar Itu 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 Masalah Jadi Menjadi Petobat Baru Itu Dan Seorang Yang Mau Belajar Itu Harus Punya Sikap Untuk Rendah Hati Ya Kita Kita pun Di dalam Dunia Pulau Ketini Kan Saling Belajar Kita Belajar Dari Si A Belajar Dari Si B Belajar Dari Si C Kemudian Apa Yang Kita Pelajari Itu Kita Bikin Menjadi Materi Dan Kemudian Kita Ajarkan Disitu Seperti Itu Jadi Memang Tugasnya Pak Erben Ini Berat Juga Selain Berapologi Untuk Menyampaikannya Kepada Sangga Sebelah Yang Belum Percaya Kristus Tapi Juga Orang Memperkenalkan Kristus Yang Benar Kepada Orang Kristen Itu Sulit Juga Kita Harus Berhadapan Dengan Sesama Orang Yang Sama Percaya Kristen Tapi Kristen Yang Mana Dulu Pak Erben Apakah Tekologinya Benar Atau Tidak Pak Erben Itu Harus 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 Soal Belajar Ini Pak Erben Sangat Kagum Saya Dengan Pak Erben Ibaratnya Dalam Arti Kata Potensi Kapasitas Pak Erben Sudah Cukup Bagus Menurut Saya Tapi Waktu Saya Menghubungi Pak Erben Pak Erben Masih Berkata Tunggu Dulu Bu Ya Saya Lagi Susun Skripsi Tunggu Tunggu Saya Lagi Ngurus Tensi Saya Nah Ketahuan Pak Erben Ini Masih Terus Mendalami Pelajaran Pelajarannya Masih Sekolah Gitu Gitu Dan Dan Saya Teringat Juga Teman Saya Yang Sudah Punya Gelar Itu Banyak Pak Erben Udah Sampai Doktor Malah Tapi Masih Sekolah Pak Erben Jadi Dia bilang Sekolah Itu Tidak Pernah Selesai Tidak Pernah Tamat Kita Terus Menggali Terus Gitu Nah Makanya Saya Pikir Kok Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Sudah Mengajarnya Seperti Dia punya Power Tetapi Apa Yang Diajarkannya Itu Tidak Sesuai Dengan Makna Yang Sebenarnya Dari Hermenetika Dari Arti Yang Sebenarnya Dari Ayat Itu Pak Erben Ya Itu Dia Makanya Banyak Orang Sekarang Kan Pengajar Karbitan Makanya Ada Namanya Manusia Itu Pengkutbah Itu Dikategorikan Lima Ada Namanya Pengkutbah Kejadian Gak Tau Belajar Dimana Tiba-tiba Udah Pengajar Udah Pengkutbah Tiba-tiba Namanya Kejadian Kan Ada Namanya Pengkutbah Pengajar Imamat Melakukan Bukan Apa Yang Disuruh Pokoknya Kalau Disuruh Dikerjakan Maksimal Enggak Maksimal Parah Begitu Ya Ada Ulangan Dimanapun Dia Mengajar Selalu Itu Ajarannya Ketinggalan Jaman Terus Ulang-ulang Terus Itu Terus Menarik Ada Tiga Kejadian Bilangan Ulangan Terus Apalagi Pak Erben Kalau Bilangan Dia Mengajar Sesuai Dengan Duit Jadi Hitung Dulu Duitnya Berapa Kali Berapa Rupiah Itu Bilangan Jadi Pengajar Dan Berkutbah Karena Duit Jadi Bukan Karena Menyampaikan Nihati Tuhan Yang Bagus Itu Adalah Pengajar Dan Pengkutbah Keluaran Keluaran Gerejah Jelas Keluaran Istitinya Jelas Keluaran Allah Jelas Keluaran Rok Kudus Jelas Jadi Jelas Keluarannya Makanya Para pengajar Para pengajar Itu Harus Punya Organisasi Yang Jelas Punya Pendidikan Yang Jelas Punya Sekolah Juga Harus Jelas 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 Belajar Jelas Belajar Aku arti Lima Taurat Itu Dari Pak Erben Begitulah Kera Mantap Kali Itu Dari Mana Dapatnya Itu Bang Napa P ketawa Dia Di Chatting Piro Katanya Bayar Berapa Katanya Itu Bilangan Itu Jangan Mau jadi Penginjil Apa Ini Jadi Bilangan Ini Ada Pertanyaan Ini Bro Agus Bagaimana Jika Orang Percaya Ketika Meninggal Tubuhnya Dibakar Bukan Dikubur Bagaimana Keadaan Para Saat Kebangkitan Dan Menerima Tubuh Kemuliaan Itu Pertanyaannya Direkt Sama Saya Silahkan Seorang Ibu Yang Nanya Iphone C Ob Catatan Sejarah Gereja Membuktikan Ada Banyak Orang-orang Kudus Gereja Yang Mati Teraniaya Ada Yang Disuruh Menjadi Makanan Binatang Buas Ada Yang Dibakar Ada Yang Macem-macem Itu Jadi Bagi Orang Kristen Kematian Cara Mati Bukan Menentukan Posisi Surganya Bukan Tetapi Bagaimana Hidupnya Imannya Itu Yang Menjadi Penentuan Memang Kalau Orang Mati Dibakar Ya Kalau Saya Saya Hati Nurani Jangan Dikuburkan Aja Tetapi Kalau Mau Dibakar Juga Karena Situasi Toh Juga Nanti Sakramenya Dari Tanah Kembali Jadi Tanah Cuma Yang Dibakar Itu Lebih Cepat Jadi Tanah Atau Yang Dikubur Itu Lembak Laun Jadi Tanah Juga Itu Aja Tapi Kalau Saya Merasa Tidak Usah Dibakar Kalau Masih Ada Lahan Untuk Kuburan Kecuali Kalau Tidak Ada Lagi Bagaimana Lagi Kita Jadi Yang Dibangkitkan Itu Nantikan Tubuhnya Jadi Semua Kan Udah Jadi Tanah Jadi Kebangkitan Itu Artinya Diberikan Roh Itu Di Persatukan Kembali Dengan Tubuh Tetapi Dengan Tubuh Yang Sudah Diubahkan Dalam Kemuliaan Prosesnya Bagaimana Saya Juga Tidak Bisa Menjelaskan Detail Tapi Yang Saya Pelajari Dalam Catatan Gereja Ada Juga Orang Kristen Yang Dijadikan Untuk Berkelahi Dengan Hewan Jadi Kaladiator Mati Dimakan Terus Nanti Gimana Kebangkitannya Kan Dimakan Habis Itu Ya Sama Aja Kayak Gitulah Posisinya Jadi Yang Harus Dipastikan Adalah Dia Percaya Sungguh Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Secara Pribadi Itu Esensinya Bisa Bu Kira Kira Ya Gimana Itu Ibu iPhone Si Cob Mungkin Kalau Kurang Jelas Kita Open Dia Lagi Kerja Dia Lagi Kerja Dia Lagi Kerja Dia Nyimak Dia Lagi Kerja Nggak Bisa Ngomong Silahkan Ini Apa Apa Kata Pak BN Dimengerti Itu Katanya Dia Jawab Dimengerti Thank you Katanya Pak Airben Iya Direct Message Ya Tapi Kalau Kondisinya Memang Harus Dibakar Ya Apa Boleh Buat Ya Mungkin Lebih Praktis Juga Nggak Keluar Biaya Nggak Butuh Tanah Makam Tinggal Ditaruh Di Depan Rumah Atau Apapun Terserah Tapi Esensinya Bagaimana Dia Hidup Cara Hidup Nyatoh Kalau Udah Matipun Dia Nggak Terasa Laginya Itu Dibakar Rohnya Juga Nggak Ada Disitu Jadi Rohnya Nggak Terbakar Betul Walaupun Saya Tetap Masih Mengajurkan Dikuburkan Dengan Baik-baik Secara Dengan Budaya Dan Gereja Masing-masing Nah Disitu Tergantung Pak Airben Kadang-kadang Seperti Di Jepang Itu Katanya Wah Itu Harga Tanah Itu Mahal Sekali Pak Airben Jadi Malah Tidak Dianjurkan Untuk Dikubur Pak Airben Dibakar Ya Makanya Kan Itu Kan Situasi Situasional Tergantung Negara Cara Penguburan Itu Kan Situasional Ada Orang Pakai Kain Kapan Ada Orang Pakai Peti Ada Orang Tidak Usah Pakai Apa-apa Terserah Itu Kan Situasional Tapi Yang Dipastikan Itu Bahwa Saat Dia hidup Dia Sungguh-sungguh Percaya Pada Yesus Itu Esensinya Karena Bukan Itu Itu Dibakar Juga Katanya Itu Di Teks Pak Katanya Bang Nafap Dia Kubur Papa Apa Waktu Papa Angkatnya Meninggal Kalau Dikubur 37 Juta Kalau Dibakar 25 Juta Eh 20 Juta Jadi Pilihnya Yang Dibakar Aja Murah Muri 20 Juta Begitu Ya Praktis Atau Gimana Tapi Saya Juga Gak Keberatan Pak Saya Apapun Nanti Kalau Saya Sudah Mati Pak Orang Mau Apain Saya Mau Dikubur Mau Dibakar Saya Gak Peduli Pak Air Ben Bagaimana Pak Air Ben Urusan Kita Kan Bukan Mau Diapakan Kita Kalau Mati Urusan Kita Adalah Betul 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 sekali Ada lagi yang mau bertanya Adakah diantara Ini Teman-teman Yang mau bertanya Pak Air Ben Mungkin bisa Tanggap Itu Tentang Orang-orang Yang Memang Tubuhnya Untuk Penelitian Itu Pak Air Ben Juga Gak Masalah Juga Ya Pak Air Ben Ya Menurut aku Si Iya Kan Itu kan Tubuhnya Untuk Penelitian Ya Udah Udah Makanya Saya bilang Kita Bukan Mengurusi Mayat Mayat Yang Sudah Ini Kita Mengurusi Orang Hidup Kalau Masalah Mati Itu kan Orang Yang Mati Itu Ya Kalau Bisa Kita Makamkan Dengan Hormat Tapi Kalau Mayat Yang Untuk Penelitian Itu Ya Kan Udah Udah Jadi Mayat Toh Mau Disayat Bagaimanapun Dia Kan Kembali Jadi Dibu Juganya Dia Intinya Kan Manusia Dari Tanah Kembali Jadi Tanah Dari Tuhan Kembali Ke Tuhan Itu Doang Yang Satu Caranya Melalui Disayat Dulu Dilihat Dilihat Yang Satu Langsung Dibakar Yang Satu Langsung Dikubur Ya Itu Beda Beda Lamanya Jadi Lama Dia Menjadi Tanah Itu Bagaimana Lagi Nanti Dengan Dengan Mayat Yang Dikremasi Itu Yang Diawet Kan Itu Gak Busuk Dia Semur Hidup Balsam Ya Di Balsam Ya Menurut Saya Itu Juga Kan Hanya Karena Pakai Alat Itu Tidak Juga Udah Kayak Tanah Itu Bukan Lagi Ada Kehidupan Disitu Udah Tanah Itu Cuma Tanah Yang Tertunda Menjadi Tanah Gara-gara Ada Jat Kimi Yang Dibuat Itu Ajanya Itu Ya Pak Erben Karena Mungkin Tidak Ada Lagi Pertanyaan Bisa Dikasih Konklusi Dan Doanya Silahkan Pak Erben Oke Kesimpulannya Ini Ada Sebenarnya Saya Bacakan Pak Pak Geobel Atau Ibu Geobel Bertanya Pak Erben Apakah Perbedaan Antara Doa Kepada Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dengan Doa Kepada Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Ada Di dalam Yohannes 14 Ayat 13 Yohannes 14 Ayat 14 Ya Dipersilakan Pak Iya Berdoa Kepada Bapak Di dalam Nama Yesus Kan Siswa Juga Jaran Yesus Tapi Kalau Berdoa Kepada Yesus Saja Boleh Juga Tapi Bukan Di dalam Nama Yesus Mintalah Kepada Aku Dalam Nama Aku Gitu Ya Coba Aku Baca Dulu Yohannes 14 Ayat 13 Yohannes 14 Ayat 14 Ayat 13 Dan 14 Yohannes 14 Kita Baca Dulu Ya Yohannes 14 Ayat 13 Dan Apapun Juga Yang Kamu Minta Dalam Nama Aku 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 Akan Melakukannya Supaya Bapak Dipermuliakan Dalam Anak Jika Kamu Minta Sesuatu Kepada Aku Dalam Nama Aku Aku Akan Melakukannya Jadi Kepada Aku Dalam Nama Aku Kepada Bapak Dalam Nama Yesus Eh Sama Aja Kan Meminta Kepada Bapak Bapak Sudah Memberikan Kuasa Kepada Kristus Kuasa Untuk Menjawah Dua Kuasa Untuk Menghidupkan Jadi Kalau Minta Kepada Bapak Dalam Nama Yesus Juga Bisa Minta Kepada Yesus Untuk Kemuliaan Bapak Juga Bisa Kan Ketika Kita Meminta Kepada Yesus Untuk Kemuliaan Bapak Ketika Kita Minta Bapak Kepada Bapak Dalam Nama Yesus Juga Sama Intinya Dua itu Dijawab Ketika Kita Berdoa Di Dalam Nama Yesus Kepada Yesus Dan Kepada Bapak Di Surga Itu 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 Ini Ada Pertanyaan Lagi Di Jum Di Apa Di Teks Pak Airben Masa Boleh Bawa Abu Tulang Tulang Orang Yang Dikremasi Ke Rumah Nanti Jadi Cimat Katanya Ada Orang Tertentu Disimpan Di Rumahnya Masih Dikasih Dua Dua Itu Iya Kan Kasih Dua Dua Kalau Saya Enggak Usah Dikuburkan Ya Karena Mahal Ya Udah Bikinlah Di Rumah Itu Ada Tempat Kubur Seperti Bayi Itu Loh Pusar Pusar Bayi Itu Dibikin Apa Boleh Buat Ya Kalau Situasi Tergantung Jadi Masalah Penguburan Itu Kan Nanti Sudah Masalah Budaya Budaya Itu Berbicara Kesepakatan Kesepakatan Keluarga Kesepakatan Keluarga Itu Berkaitan Dengan Duit Ya Kalau Duit Keluarga Gak Cukup Yaudah Apa Boleh Buat Daripada Kau Ngutang Besok Jadi Susah Makan Masa Karena Menguburkan Orang Mati Kita Jadi Yang Hidup Jadi Susah Ya Gak Apa Tapi Cari Solusi Juga Jangan Juga Gara Gara Makanan Orang Mati Jadi Tidak Dilakukan Yang Selayaknya Jadi Ada Kesimbangan Matang Itu Pak Gobel Minta Terima Kasih Dari Itu Minta Terima Kasih Terima Kasih Jawabannya Pak Gitu Nah Saya Teringat Pak Airband Sebentar Ini Kalau ada Seorang Yang Meninggal Tulangnya Tau Enggak Diapain Naik Kapal Mereka Ke Laut Diterbang Terbangkan Abu Itu Di Laut Dibuang Di Laut Yaudah Kalau Udah Kayak Gitu Yang Penting Dia Dalam Nama Yesus Kalau Dibuang Ke Laut Pun Kan Tetak Jadi Tanah Juga Di Laut Sana Dimakan Ikan Pun Orang Mati Tetak Jadi Tanah Juga Mati Di Pesawat Kalau Dia Pergi Ke Alien Itu Gak Tahu Aku Kalau Dia Di Di Mana Mana Tapi Kalau Selama Dia Masih Ke Bumi Ini Kembali Jadi Tanah Juga Cuma Prosesnya Ada Yang Cepat Yang Kerem Masih Cepat Dalam Waktu Hitungan Menit Udah Jadi Diputana Dia Kalau Yang Dikubur Tunggu Beberapa Hari Kalau Yang Diembalmi Mungkin Tunggu Berapa Hari Berapa Ratus Tahun Itu Aja Sih Oke Jika Kita Gak Perlu Khawatir Lepat Jangan Mau Dih Jangan Jangan Terus Bisa Mumpul Ibaratnya Bisa Dibangkitkan Tuhan Itu Maha Kuasa Jangan Terfokus Dengan Tata Cara Penguburan Tapi Terfokus Lagi Bagaimana Hidup Kita Selama Hidup Benar Dan Berkenan Di Hadapan Tuhan Itu Esensinya Jadi Yesus Kristus Sudah Datang Dari Surga Dia Sudah Di Surga Dia Mengerjakan Semua Itu Demi Kita Diselamatkan Jadi Ikutlah Yang Sudah Disurga Jangan Ikut Yang Di Alam Kubur Ikut Yang Sudah Bangkit Dari Kematian Jangan Ikut Yang Masih Tak Bangkit Bangkit Ikut Yang 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 Ngapa Ngapain Di Akhir Zaman Anda Sudah Mengerti Maksud Saya Kita Tutup Dalam Dua Oke 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 Terima 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 kasih Untuk Kebenaran Firman Tuhan Yang Boleh Kami Pelajari Bersama Sama Bertati Kami Semua Supaya Semakin Hari Kami Boleh Bertumbuh Di Dalam Mengenal Berbakti Dan Mengabdi Pada Tuhan Berkati Pendengar Dimanapun Berada Tetap Setia Dalam Menantikan Hari Kedatangan Tuhan Tetap Setia Dalam Melayani Tetap Setia Dalam Karya Kami Bersyukur Bapak Menyediakan Anugerah Keselamatan Penebusan Bahkan Program Kerajaan Surga Untuk Kami Nikmati Di Dalam Kemuliaan Terima Kasih Bapak Kepadamu Kami Berdua Di Dalam Nama Yesus Kristus Putra Yang Tunggal Amin